Pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun ini baru dapat dilakukan pada pertegahan Mei mendatang. Hal ini dikarenakan cetak masal SPPT PBB baru akan dilakukan Bapenda Kota pada 2 Mei. Untuk pembayaran PBB yang saat ini dilayani pemerintah kota, merupakan pembayaran PBB dari masyarakat yang tertunggak pembayaran pada tahun lalu. Dikatakan Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Edison, agar penyerahan SPPT PBB diterima semua masyarakat tanpa terkecuali. Pihaknya akan melakukan pengawalan di lingkungan masing-masing. Penyebaran SPPT juga akan melibatkan kejamatan, kelurahan hingga RT. Sementara itu pada tahun ini, pemerintah kota menargetkan PAD sebesar 23 miliar rupiah dari pembayaran pajak bumi dan bangunan. Angka ini naik dari tahun lalu yang hanya 17 miliar rupiah dan tahun lalu realisasinya mencapai 85 persen. Selasa tanggal 2 itu kita akan cetak masal. Itu cetak masal itu kita perkirakan itu sekitar membutuh hari sekitar 10 hari. Setelah 10 hari, kita ada pengelompokan setiap percamatan, itu langsung kita sebarkan ke kantor camat sampai ke kelurahan. Itu juga dengan sistem kita ada pendampingan dari Bapenda semua. Nah nanti pegawai Bapenda, BAS dan Mumpul PTT, itu nanti dibebankan dekat-dekat rumahnya misalnya. Edison meminta masyarakat dapat terus serta membayar PBB untuk kepentingan bersama. Jika pembayaran PBB terlambat akan dikenakan denda 2 persen.